Data scientist live in the house that engineer built the house and for that reason, I eventually switch and learn about cyber engineering and robotics because I want to build the house. I actually, yeah, I don't want to just live in the house and tell people what to do. Inilah Endgame. Hello, teman-teman. Hari ini kita kedatangan Murisa Cokro, salah satu anak bangsa kita yang sudah sempat diberdayakan di Tesla. Murisa, terima kasih bisa datang di acara kita. Sama-sama. Saya mau ngobrol panjang sama Anda hari ini, dan mungkin mulainya waktu Anda masa kecilnya, itu kayak gimana sih? Cerita deh, lahir di Malang tanggal 1 Desember tahun 1994, kan? Jadi usianya udah mau 26 ya, mau 27 tahun ini ya? 27 tahun ini. Tolong, beritahu. Jadi dulu saya gede di Malang sampai umur 13 sebenarnya. Aku ada 2 sibling, satu adikku yang 6 tahun lebih tua, terus kakakku 3 tahun lebih tua. Cewek, cowok? Cowok. Adikku cewek. Nah, itu ya di rumah, ya sukanya main-main bareng gitu kan. Dulu karena deket sama Koko 3 tahun, mainnya ya kayak tembak-tembakan gitu di luar. Masih kecil. Iya sih, dari kecil emang sukanya main sama temennya Koko mungkin. Terus ya di sekolah, sebenarnya saya suka belajar sejak saya kecil. Oke. Apa yang tersebut? Saya suka semua subjek. Sebenarnya artis. Saya ingin menjadi artis. Gambar, musik, atau apa gitu? Gambar sebenarnya. Karena waktu itu aku inget dari umur 3 sampai 5 tahun tuh, kami punya rumah yang sangat kecil di Malang. Dan hanya ada 2 ruang. Satu ruang untuk ibu bapakku, dan satu ruang untuk 3 orang. Tapi kayak bambet gitu. Temboknya itu penuh dengan gambaran-gambaranku yang jelek gitu. Dari kecil, nggak tahu kenapa, kok dibolehin gitu ya. Kayak saya ambil pensil, lalu menciptakan segitanya di punggung itu. Jadi dari kecil udah kayak gambar mukanya, my parents, my siblings gitu. Lebih pakai pensil atau berwarna? Pake pensil. Dari dulu pengennya kayak, I always ask my parents to get me like a painting set, but I actually never got it until I came to Jakarta, sekolah yang di sekolah Pelitang Harapan, and then there was the first time I in concert. Itu keputusannya siapa untuk Anda pindah ke Jakarta? Orang tua atau Anda sendiri punya inisiatif? Iya, itu orang tua itu sendiri. Oh ya? Oke. Karena saya pikir mereka tuh mikirnya kalau misal kunci kesuksesan orang itu di Inggris. dan aku juga nggak tahu tuh, itu dulu kan kelas 8. Saya sekolah di Kolosa Santo Yusuf, jadi itu salah satu tersebut yang paling sulit dan tersebut. Jadi sekolah di situ bener-bener strik. Terus abis itu yaudah suatu hari gitu kan mau ke sekolah. Kemudian saya pikir ayah saya seperti, oke, hari ini kamu ikut ayah ke Jakarta gitu. Saya ngapain gitu kan? Nggak dikasih warnanya atau apa. Oh ya? Saya sangat spontan. Disuruh ngepak nggak? Enggak. Kayak perjalanan aja gitu ke Jakarta. Iya. Jadi saya dan ayah saya sebenarnya pergi ke Jakarta. Itu kelas 8, akhir-akhir gitu kan. Sebenarnya udah dipilih jadi OSI, udah mau masuk kelas unggulan gitu di Waing. Kita manggilnya kayak Waing di Malang. Terus kita ke Jakarta, ada 4 sekolah yang kita tes. Itu dari pagi sampai sore kayaknya. Dari apa tuh? Dan kamu tidak tahu? Itu jadwalnya udah ditentuin sama kakak. Iya, terus tiba-tiba tes. Itu kayaknya dari pertama tuh, saya lupa sekolah itu. IPK, sekolah Atleta Harapan, dan dua sekolah lain, saya lupa. BINUS, mungkin gitu-gitu juga kali ya. Semua sekolah yang baik. Iya. Tapi abis itu tes kelas keluar semua gitu kali. Terus masuk semua. Padahal saya melihat tes, saya seperti, oh my God, bahasa Inggris gitu kan. Taput setengah mati sih. Tapi bisa kan waktu itu? Iya, tapi mereka boleh-bolein aja sih masuk mati. Toleransinya tinggi ya? Iya. Mungkin mereka kayak, oh, saya sangat confused. Saya seperti, oh, oke. Mungkin juga mereka ngelihat histori nilai-nilai kali ya. Terus disuruh milih tiba-tiba kita jalan gitu kan di SPH yang di Karawaci waktu itu. Maaf, sebelumnya pernah ke Jakarta nggak? Jarang? Enggak, jarang. Cuma sekali gitu mungkin. Iya, dua kali. Itu udah kultur shock banget kan? Iya. Terus, lucunya itu kan, ya tunggu, terus abis itu ditanyain kayak, oh, sekolah kan ini yang kamu paling suka? Dan kebetulan Anda suka berenang juga kan? Jadi itu nggak apa-apa misalnya aku masuk sini. Itu respon saya kepada ayah saya. Iya. 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 Tapi itu bukan yang besar. Tapi saya sangat risau, karena saya tahu ayah saya itu nggak yang gimana, kayak kaya banget gitu. kayak ngoyoh kerja untuk anak-anak saya kerja salon, dan ayah saya sebenarnya kerja sebagai seorang kontraktor listrik. Terus ya kerjaannya di bahasa Jawa ini kayak soro gitu. Kayak ngoyoh untuk biar anak-anaknya sukses. Jadi mereka nggak tahu. Saya pikir untuk banyak orang, mereka bilang, oh ya, saya punya 100% ini, 30% untuk pendidikan anak-anak. Tapi untuk ibu bapak saya, itu lebih seperti ... 95. 98% mungkin, 2% untuk mereka. Itu sih yang bikin aku kayak, I have to be able to ... Melek terus tuh. Iya, kayak make them proud sih kayak. Terus kelas 8 pindah ke sini, akhirnya kelas 9. Sekolah Pulita Harapan. Yang di Karawaci. Iya, tapi itu juga bingung kan karena kayak ... Tinggal sama siapa di Jakarta? Tinggal ngekos. Oh ya? Sama orang yang dikenal, apa orang yang nggak dikenal? Sama anak-anak UPH. Yang bener. Wow. Jadi, saya adalah anak-anak UPH yang dikenal di Danau Biru waktu itu. Jadi waktu itu sebenarnya mau ditolak sama SPH, sama Headmaster, karena mereka bilang kayak, ada orang anak-anak di sini yang ... Dianggap underage atau apa kan? Iya, dianggap underage. Dan mereka sangat berhati-hati bahwa saya akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian saya berjuvenil, kayak bakalan macam-macam gitu. Itu pertama kali saya dikenal, kayak kehidupan dari kehidupan. Luar biasa. Luar biasa. Terus gimana tuh keputusan ke Amerikanya? Ke Seattle? Itu siapa? Orang tua lagi? Iya. Dari 98% ke 99% itu? Iya mungkin. Tidak, sebenarnya. Karena dapet beasiswa waktu itu. Jadi 2 tahun. Terus abis itu ... Umur berapa? 15. Terus langsung berangkat ke Seattle pada saat itu. Karena waktu itu Koko juga udah di sana kuliah. Di mana? UW atau di? Seattle U. Itu juga berkat bantuan banyak orang sih. Yang di Jakarta. Terus gimana tuh transisinya? Malang, Jakarta, Seattle? Malang, Jakarta adalah paling susah karena saya sangat takut, saya tidak berlaku. Karena semuanya dalam bahasa Inggris. Karena mungkin tiap hari di jejelin bahasa Inggris. Iya kan? Iya. Sebenarnya itu bagus. Saya ingat, saya sangat takut, melihat bahasa native, kan di SPH kan secara internasional ya, jadi ada guru bule, mereka lewat gitu, Aduh, kekirimnya. Iya, saya sangat takut. Dan kemudian, beberapa teman saya adalah Australia, Singapura, dan mereka bertanya, oh, buku apa yang Anda baca? Saya seperti, apa? Jadi, itu mungkin perlaku paling terlaku di PH. Tapi, ya, untuk sesuatu, saya bisa menerima, saya tidak tahu bagaimana. Tapi, berdua terus kayak akhir waktu itu. Karena saya seperti, oke, itu adalah keadaan dalam hidup saya di mana saya mungkin mengikuti kekuatan saya lebih dalam sains, karena kalau matematika, ya cuma nomor-nomor aja gitu kan. Oh, saya lihat. Karena keterbatasan bahasa, jadi Anda fokus ke angka. Iya. Dan emang dari dulu suka banget aljabar sih. Oke. Tapi awalnya kan gambar. Iya. Pengennya masuk kunci emang, tapi ibu bapak saya melihat kekuatan saya di sains, dan mereka seperti, Anda harus mengikuti sains komputer dan perusahaan untuk karier. Lebih gitu sih. Iya. Terus di Seattle sama kakak, ya kan? Jadi tinggal sama-sama dia lah. Iya. Terus setelah 2 tahun ya di sana, pindah? Sebenarnya itu 1 tahun. Di Seattle cuma setahun, terus akhirnya pindah ke Georgia Tech, pindah ke Atlanta. Iya. Itu menarik juga tuh ceritanya. Salas? Gimana? Karena di Seattle tuh, waktu itu perginya ke fast track. Fast track tuh yang, ya, Anda mungkin tahu, itu di sekolah, di sekolah. Tapi waktu itu aku cuma ngambil setahun, karena saya nggak tahu kenapa cepat gitu. Terus akhirnya, aku bisa transfer langsung ke institusi 4 tahun. Aku masuk ke beberapa sekolah, tapi aku pilih Georgia Tech karena itu nomor 1 selama 40 tahun kemudian di engineering industrial, yang akhirnya adalah major yang aku ambil. Jadi di Georgia Tech ngambil teknik industri sama statistik waktu itu. Itu lebih ke situnya sih. Itu beda banget kan, Atlanta. Itu kota yang berbeda dibanding Seattle, New York. Tapi Anda tuh bener-bener ngejar objektif akademis. Iya kan? Kota-kota nya kayak gimana, cocok nggak nya kayak gimana, yang penting gimana supaya bisa belajar. Iya kan? Saya ingin pergi ke California pada saat itu. Tapi saya diperlukan dari Berkeley. oke. Jadi awak akhirnya oke? Iya. until Hell. Georgia Tech adalah seseorang yang hebat. Ia iwantar kembali kembali At Georgia Tech, kembali kembali kembali, aku nampak nyata, apa nampaknya? 量 nangyata? Saya melihat ada sistem sistem umanitari dan penasaran saya banyak di sosial, umanitari. Jadi saya seperti, wow, itu adalah yang menunjukkan saya ke kesempatan baru yang bisa bekerja sampai ke PBB dan UN World Food Program. Tapi saya tahu pada saat itu, Zambia, Zambia. Yang Zambia itu cuma kerjaan, tapi di luar biasa dengan headquarter UN di Itali pada saat itu. Saya sangat berharga. Banyak kesempatan penasaran di Georgia Tech. Terus lulus nggak langsung ngambil S2 kan? Kerja dulu kan? Kerja dulu. Sebenarnya nggak ada bayangan kayak ngambil S2, itu nggak ada sih. Karena kan juga mahal banget. Tapi saya bekerja selama 2 tahun, dan ketika saya bekerja di tahun pertama itu, saya membuat model statistik, bekerja sama dengan student PhD. Di mana? Di Atlanta? Waktu itu, klien kami semua adalah non-profit. Terus, dia menunjukkan saya ke seluruh dunia yang baru dengan rambut yang berlaku, dan petunjuk, seperti pelajaran statistik. Dan saya suka. Karena saya tahu di Georgia Tech, saya suka dengan statistik, itu kayak tahun kecil. Terus, ya, untuk sebabnya, saya ingin menjadi dunia statistik. Terus, ketemu si PhD kolik ini, akhirnya, dia menginspirasi saya untuk mengambil S2. Saya harus belajar tentang dunia baru ini, lebih ke matematika modeling, dan semua hal ini. Terus, itu adalah ketika saya belajar tentang dunia baru yang disebut data sains. Dari situ, saya mengevaluasi banyak program di negara, dan saya melihat Columbia, karena mungkin itu juga yang kayak, oh, Ivy League adalah, saya ingin pergi ke New York, dan karena pengennya kerja di PBB dulu. Pengen banget itu. Dan Columbia adalah the only Ivy League yang memberikan program data sains di tahun itu. Kayaknya yang pertama NYU, dan kemudian program itu. Saya hanya belajar ke satu sekolah, itu adalah sekolah mimpi saya. Terus ditanyain sama profesor, seorang profesor, plan B-mu apa? Kan dia yang bikin rekomendasi, dan lain-lain. Terus kayak, saya akan belajar di Afrika jika saya diterima. Serius? Di mana di Afrika-nya? Afrika Selatan? Saya tidak tahu. Sambia atau di mana? Ada di Afrika Selatan. Saya ingin begitu. Pada saat itu. Pengen kayak ngajar-ngajar gitu sih dulu. Karena mungkin sudah penelitian ya, di tempat itu juga. Dan saya melihat banyak peluang. Kan mereka gap-nya itu banyak banget. Dan yang akhirnya saya juga itu kecapaian juga untuk ngajar waktu saya di Kolumbia itu. Saya ambil sebulan ke Afrika Selatan, dan ngajar, mereka bilangnya Great R. Sebenarnya sangat sad, karena anak umur 5 tahun sama 6 tahun dijadikan satu kelas. Karena mereka kurang resources dan guru. Mereka tidak punya banyak. Jadi mereka bergantung pada peluang dari seluruh dunia untuk membantu mereka mengajar. Gitu sih. Sangat baik. Dan keputusan ke Kolumbianya itu peran orang tua gimana? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Jadi semenjak SMA itu udah autopilot lah Anda ya. Iya autopilot. Mereka malah nanya, Mereka mau apa-apa. Iya. Karena aku kayak, Aku mau ke Kolumbia gitu kan. Terus mereka kayak, Hah? Kamu ke Kolumbia? Pilihan yang pasti ngang-ngang-ngang itu. Anda tahu apa maksud saya? Hollywood. Dan saya harus beritahu mereka, so, Kolumbia itu ada. Tapi saya suka teman saya. Mereka bagus. Satu adalah universitas, satu adalah universitas. Iya. Oke. Terus lulus, kerja di NASA? Iya. Itu sebelum lulus, 6 bulan. Sebelum lulus, waktu itu, saya terlihat ke opsi karir, itu lewat karir saya. Selanjutnya, hidup saya sangat spontan. Selanjutnya, Iya. Terus, ya. Terus, Kemudian, saya melihatnya, oke, biar saya menggunakan. Kemudian, saya terbentuk, dan seluruh proses, terus keterima, saya terbentuk, yang juga itu lebih ke perubahan iklim. Betul, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol banyak mengenai perubahan iklim. Tapi terus gimana? Ya. Terus, akhirnya, pada perubahan iklim ini, saya berpaham di Indonesia, dan kemudian, nggak pernah yang namanya, kayak mikir, the urgency of climate change, karena kita tuh sangat-sangat kaya, sebagai negara tropis, yang kayak, you know, we rarely have, apa ya, kayak lack of forest, and all these green areas. Biodiversity. Ya, exactly. It's amazing. Jadi nyampe sana tuh juga kayak, oh, ya, ini kayak ngeliat, wow, klima change is like crazy. It's real. Ya, ya. That was actually from my research, and then from then, itu saya sempat ngajar juga waktu itu di Columbia. Ngajar undergraduate atau graduate? Actually, it was a master's program in applied analytics. So, I became a TA in that courses, untuk thesis-nya mereka, Capstone. Dan dari situ, itu juga network-network-nya lumayan banyak. Terus, ya, it was such an amazing school. You know, a lot from like, you know, J.P. Morgan, my professors. Used to work there. Oh, yeah. Oh, yeah, exactly. Goldman Sachs. Used to work there, too. Yeah. So, my professors were amazing. they were the ones who, again, itu kayak, saya mungkin kayak jatuh cinta situ sama the whole field of machine learning waktu itu. Nah, itu nggak tertarik dengan investment banking? Just by way of the name that you've mentioned. Anda waktu lulus itu nggak tertarik untuk bekerja di investment bank? Nah, sebenarnya saya mikirnya bingungnya. Karena kan orang-orang yang di sana kan dari nama-nama yang tadi disebut tuh kan. Apalagi New York. The lure is inevitable. The capital of finance in the world kan. So, I took computer science and finance when I was at Columbia, terus ngantuk. So, kita ngomongin tentang blockchain, nilai saya lumayan. Ya, I think I got an A+. Ini tahun 2017-18 kan? 16-17. Tapi itu saya merasa nggak terlalu tertarik ke sana. Nggak klop. Iya. Saya mikirnya, ini Pak Gita dari finance, jadi mungkin saya bisa belajar banyak juga. Lama saya udah nggak di finance. Tapi saya merasa kayak, kalau saya mau membuat impact besar di dunia, itu saya nggak tahu bagaimana finance bisa. Saya nggak bisa lihat itu. Jadi saya sempat ... Anda bisa bilang itu lagi. Saya sebenarnya ditawarin, saya punya offer full-time dari Two Sigma, sebuah hedge fund di New York. Tapi ya itu ada Tesla, ada Two Sigma waktu itu. Terus mentor saya, saya punya mentor di New Jersey, dia bilang kayak, ketika Anda bekerja, Anda mungkin ingin bukan hanya menyukai tim Anda, dan apa yang Anda bekerja, role Anda, tapi juga misi dari firma. Tentu. Itu sih dari situ, aku kayak balikin lagi ke, why am I here in the first place? And I knew all my life, it was because my dad working in this like, electrical field, kayak energy field, dia yang kayak, ya, I think my dad implemented a lot of like, LED ngantiin yang, you know, the less sustainable option. And that was why I chose Tesla at that time. Terus, ya, tapi ... Oke lah, that's an easy decision, kalau suruh milih antara Two Sigma dengan Tesla. In hindsight, ya kan? Tapi ... No, that wasn't. No, that wasn't. In hindsight, waktu itu mungkin agak susah. Tapi kalau sekarang kan, it's a lot easier to say that it was the right decision to go to Tesla. Tapi kalau menurut saya, nah itu orang tua berperan nggak? Dikonsultasikan nggak? Nggak pernah. Oke, jadi udah pas banget nih ya. Menarik. Dan lucunya yang saya dengar, Anda tuh kerjanya part-time padahal, di awal waktu di Tesla. Iya kan? Actually, it was internship, full-time. Iya. Yang tidak sangat memastikan dibandingkan yang satunya. Iya, benar. Iya kan? Tapi Anda punya tujuan itu untuk membuat perbedaan. Iya. Iya kan? Iya. Anda ingin membuat planet yang lebih baik. Iya sih. Supaya kita nggak emisi karbon seperti sebelumnya. Iya. Itu juga ada. Terus juga kalau misal kayak, oh kalau nantinya misal balik Indo, misal, saya ingin membantu ibu bapa saya, mungkin ini opsi yang lebih kuat dari jika saya melakukan finans. Mungkin gitu juga sih. Nah itu kan Anda udah melakukan beberapa pekerjaan kan? sebelum Anda bersama dengan Tesla. Anda melakukan hal tentang perubahan klima, Anda belajar di Afrika, terus macam-macam lah. Iya kan? Nah itu menurut Anda itu berkorelasi nggak dengan kristalisasi perusahaan untuk bekerja di Tesla? Mungkin ketika saya udah, ini udah tiga tahun lebih di Tesla, saya ngelihat balik itu ternyata kok ada titik-titik dimana saya selalu berkontribusi ke iklim gitu sih. Waktu dulu dua tahun setelah S1, saya kerjanya, klien kami semua non-profit, tapi saya diberi klub Sierra sebagai klien saya, di mana saya akhirnya menjadi lead analyst untuk proyek itu. Dan Sierra Club adalah organisasi lingkungan terbesar terbesar di Amerika. Jadi itu membuka mata saya kayak, oh orang-orang tuh bikin monumen-monumen di sini, dan kemudian kami membuat sistem marketing untuk donor-donor dan member. kemudian dari situ di New York, saya mendapatkan kesempatan itu lagi. Saya pikir di NASA Goddard Institute of Space Studies, saya akan bekerja tentang satelit, imagery, dan lain-lain. Tapi kita sebenarnya menggunakan itu sebagai alat untuk di mana di 100 tahun belakangan itu semua variabel yang namanya, tempatan, dan di karbon, dan semua dimensi yang berbeda yang berkontribusi kepada iklim, itu benar-benar dilihat banget sih. Kayak ada perubahan yang besar, dan itu urgent. Jadi waktu itu benar-benar kayak, oh oke. Tapi saya enggak engeh, belum engeh waktu itu. Terus akhirnya di Tesla, dan ini sih akhirnya, ketika saya menghubungkan kata-kata, melihat kembali, saya melihat ... Seseorang bilang itu, kita hanya bisa menghubungkan kata-kata setelah, bukan sebelumnya. Iya, itu sih lebih begitu. Tapi my overall goal, I think I always wanted to maybe make the world a better place, whether it's sustainability, or humanitarian, or equality, kayak socio-economic equality, kayak pengen banget sih. Anda tuh bisa menjadi inspirasi untuk banyak anak-anak muda di Indonesia. Enggak generasi Z aja, tapi sebagian besar dari Y juga. Enggak banyak dari anak-anak muda di sini ngobrol mengenai perubahan iklim. Iya kan? Mereka kayak enggak engeh. Bahwa kalau saya tuh ngajar di beberapa sekolah, saya selalu menyampaikan emisi karbon ini semenjak awal waktu, itu udah mungkin 1.400 gigaton. Iya kan? Dan kalau kita ukur karbon yang tersisakan di planet, ini kurang lebih 3.000-4.000 gigaton. Kalau kita mengemisikan kurang lebih 50-60 gigaton. Ibarat kita cuma ada 50-60 tahun kan? Iya. Nah itu anak-anak yang masih umur 5, 10, 15, 20, itu kan ya mereka masih perlu hidup sampai umur 60-70. Iya. Dan itu adalah penelitian di mana kayak layer- layer bumi ini juga makin menipis kan? Iya. Iya. Dan saya rasa banyak apa yang Elon Musk lakukan di keseimbangannya, dan langitifitas kemampuan kita, yang dia neuralink, neumatannya, gimana kita bisa hidup lebih panjang, terus untuk ... Dengan bagaimana menge-re-elektrifikasi neuron, bisa bebas dari macam-macam. Dan terakhir, eksplorasi ruang dan Mars. Itu kan semua juga berasal dari fakta yang Anda menyebutkan. Betul. Jadinya kebanyakan kebanyakan dari apa saja yang tinggal. Saya mau menikmati mengenai perubahan klima sebelum kita ngobrol banyak mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mobil listrik. Kalau menurut saya, ini kan kontribusi terhadap emisi karbon. Ini banyak sekali terkait dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Yang paling nyata itu adalah penggunaan kongkrit, semen, dan pembangunan. Banyak hal yang untuk bangunan-bangunan yang ada, baja, besi, dan segalanya. Itu emisi karbonnya luar biasa. Bahkan kalau saya hitung itu antara semen, kongkrit, dan baja saja. Itu kontribusinya 60% dari seluruh emisi karbon. Saya belum dengar banyak inovasi yang bisa dilakukan untuk gimana untuk meminimalisir. Iya kan? Emisi karbon. Udah ada inisiatif dari Bill Gates untuk menyuntik karbon dioksida ke kongkrit atau ke semen. Menyuntik karbon dioksida balik ke unsur-unsur yang terkait dengan produksi baja atau besi dan lain-lain. Itu gimana untuk orang-orang Indonesia dan Asia Tenggara? Ini topik yang sangat menarik karena saya berpikir tentangnya. Ini adalah kenapa interseksi antara saksikan dan keuntungan artifisial sangat menarik. Karena misal yang tadi Bapak bilang pengkonsumsian terhadap baja atau besi, ini kan menguras resursus natural. Kita ada percayaan di nature, tapi kita maunya ... Mengurasnya nggak apa-apa asal di daur ulang. Ini tuh nggak terdaur ulang. Nggak terdaur ulang. Ini sama halnya nih dengan yang kemampuan pada saat itu ada konsep Eiffel Tower. Jadi orang kan dulu mikirnya kalau misal mau membuat konstruksi yang sangat tinggi, sangat kuat, itu harus punya fundasi yang benar-benar kuat pakai baja. Ini kan semuanya kan. Tapi aku lupa tuh siapa yang ngebuat, The French, mereka membuat konstruksi yang benar-benar bisa kuat, tapi meminimalkan penggunaan material ini. Dan sama halnya dengan ini sih nanti kayak kedepannya, yang Bapak mau bilang kayak baja-baja atau batu-bata dan semuanya ini. Itu itu bakalan sih yang namanya nanti mungkin, dan ini juga di mana kemampuan artifisial juga datang, di mana akan meminimalisasikan yang namanya material untuk misal membangun rumah. Jadi bayangin aja yang tadinya kayak yang Eiffel Tower, yang sekarang itu bayangin kayak batu-batu ini mungkin mungkin dalam 50 tahun kita bisa lihat itu lagi. Kita tidak tahu, tapi kita sebenarnya hidup di rumah. Itu mungkin menurut saya pasti bakal terjadi sih. Kayak yang tadi Bapak bilang, oksida. Arahnya sih udah kesana, tapi saya pemikirannya untuk Indonesia ke depan, gimana untuk kita lebih bisa scale up, bukan hanya penggunaannya, tapi pembuatannya. Ada satu line antara kita mengkonsumsi sama kita memproduksi apa yang kita konsumsi. Nah, saya melihat ini perlu edukasi secara masif. Kalau di Amerika ngomong kayak begini mungkin udah lebih commonplace. Di Jerman, di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang udah commonplace. Tapi kalau di Indonesia tuh masih perlu ditingkatkan. Kita sudah melewati beberapa fase pemberdayaan Artificial Intelligence dari fase bisnis, internet, ke fisik, sekarang otonomi, yang sangat diaplikasikan dalam pekerjaan atau pekerjaan. Ini gimana nih ke depannya menurut Anda, kecerdasan artifisial? Saya pikir itu selalu akan berkembang dan mengembangkan kondisi yang kita punya hari ini. Itu udah pasti. Dan misal sekarang yang namanya perangkat keras, hardware, itu kan semuanya sekarang kayak gimana caranya bisa untuk transportasi, dunia transportasi belum ada yang namanya level 5, karena yang level 4 aja itu Google Waymo atau Macs yang kita punya hari ini. Dan karena kita punya keterbatasan untuk hardware untuk ke level yang lebih atas. Jadi ke depannya, aku melihat kayak semua hardware ini bukan cuma bakalan ada, tapi itu akan mudah, dan akan lebih murah dari yang kita punya hari ini. Seperti halnya kayak HP dulu, yang peker gede-gede, terus akhirnya ... Anda belum lahir mungkin dulu, segede batu bata dulu. Itu untuk mukul orang bisa tuh, bisa ditimpuk. Pak Gita di Amerika dulu pakai itu. Iya, dulu yang Motorola yang pertama keluar kan itu segede segini tuh. Gimana itu eksponensial. Iya, benar-benar. Aku pikir teknologi play a really important role in improving the quality of human lives, dan juga membuatnya skala. Itu sih, makanya kayak tadi bapak bilang juga the importance of education in this country. Aku pikir itu skala dengan bantuan teknologi dan artificial intelligence. Lebih kesitu juga sih, kalau kita ingin memperkuatkan negara ini dengan education. Betul. Saya punya kepercayaan dan keyakinan bahkan dalam 5-10 tahun ke depan, ini banyak sekali perubahan. Dan kalau saya ngomong bahwasannya kecerdasan artifisial, itu sudah sangat akan diberdayakan dalam waktu 5-10 tahun. Sering kali di sini orang ngetawain saya. Tapi, mungkin mereka harus tahu di tempat-tempat seperti Silicon Valley, di Hangzhou atau apa. Ini kan yang tugas kita lah untuk mendisaminasikan, mengedukasi mereka-mereka supaya mereka siap gitu loh. Karena ini kan akan diekori dengan disrupsi dan dislokasi kan? Yang dampak sosial, ekonomi, bahkan politik dan geopolitiknya juga bisa diukur lah. Nah, saya mau kasih data lah. Kalau saya lihat harga saham perusahaan-perusahaan seperti Tesla, Tesla lah, ia bergabung di sekitar 3.600.000 dolar per mobil terproduksi, per mobil terjual. 3.6 miliar dolar. Yang mana mobilnya harganya itu cuma 60-80 ribu dolar. Ada disparitas antara bagaimana komunitas investasi mengasai nilai ke harga sahamnya dibandingkan harga mobilnya. Dan kalau itu saya komparasikan dengan harga sahamnya perusahaan-perusahaan otomotif lainnya yang enggak seperti Tesla, contohnya Volkswagen, GM, Chrysler, Fiat, itu valuasi mereka per mobil terproduksi itu kisarannya cuma 9.000-14.000 dolar per mobil. Ini kan manifestasi dari bagaimana perusahaan seperti Tesla itu sudah bisa merangkul konvergensi antara kearangan 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 kearangan. Nah dari sini kita bisa tarik nih ada beberapa kesimpulan. Satu, yang lain-lainnya yang enggak bisa melakukan adaptasi bakal begini. Selesai lah. Dalam waktu yang cukup singkat, kayaknya enggak eksis mereka. Kecuali kalau mereka bisa kecap. Kedua, mungkin akan terjadi konsolidasi dalam sektor otomotif. Yang kuat, yang besar akan melahap, memakan, yang kecil dan lemah. Akoisisi. Jadi, apa yang Anda pikirkan? Saya ingin tanya penonton Anda. Apakah adil enggak bahwasannya disparitas antara perusahaan seperti Tesla, valuasinya sefantastik itu dibanding perusahaan-perusahaan lain? Anda kan ngerti pemberdayaan kearangan kearangan, autonomy, robotics di perusahaan seperti Tesla kayak gimana, Anda juga pasti punya gambaran di perusahaan-perusahaan lain itu kayak gimana. Mungkin enggak sejauh seperti Tesla. Iya, itu menarik. Karena saya melihatnya itu role Tesla sendiri dan kepercayaan masyarakat. Dulu kan Tesla juga enggak sesukses sekarang. Itu adalah sebuah doldrum. Iya, saya pikir itu 15 atau 16 tahun. Dan itu lumayan lama juga untuk startup. Diketawain, skeptis. Hampir bangkrut juga berkali-kali, 2008, 2012. Dan cuma akhir-akhir ini aja yang naik. Dan saya pikir banyak dari itu, itu karena Tesla memiliki role inovasi, untuk mengambil dunia untuk mengambil energi kearangan. Jadi bukan cuma karena inovasi teknologinya, tapi juga mengambil kearangan. Kalau kita enggak bisa selamanya pakai minyak atau pakai fosil. Tapi harus yang kayak elektrisi. Lebih ke situ sih mungkin. Iya. Dan sudah ketolong juga. Jadinya listrik itu sudah melewati parity dengan fosil. Dulu kan hitungannya 150 dolar per kilowatt-hour. Itu berhubungan antara fosil dengan elektrisitas. Ini sudah lebih mudah banget daripada 150 dolar per kilowatt-hour. Jadinya selamat tinggal dalam waktu 5-10 tahun dalam konteks otomotif. Itu enggak. 5-10 tahun tergantung oleh infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah-pemerintah juga. Karena elektrik dan transportasi tergantung oleh pemerintah. Dan di Amerika, di mana-mana, itu juga mereka karena ini value yang sangat penting, jadi mereka memiliki yang namanya subsidi biar menginsentifkan masyarakat untuk membeli elektrik. Dan tentu saja, ada juga role untuk mengembangkan infrastruktur tersebut. Kalau misal mau jalan dari San Francisco ke New York, tanpa balik lagi rumah, itu kan juga harus dipikirin semua. Dan 5-10 tahun dari sekarang bisa kalau infrastrukturnya sudah di tempat. Tapi kalau infrastruktur belum di tempat, kita akan selalu bergantung oleh pemerintah dan energi non-renewable untuk transportasi. Lebih ke situ sih. Saya melihat mungkin 5-10 tahun lagi itu penjualan mobil listrik, sudah 40-50 persen dari total penjualan. Dan apalagi kalau autonomi itu sudah benar-benar pervasif. Penjualan mobil itu totalnya akan berkurang drastis. Karena penggunaan mobil itu cuma 5 persen. 95 persennya kan ditaruh di garasi, atau supir markir saja di depan, nggak jalan. Nah kalau otonomi itu sudah benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari, demand untuk mobil itu udah nggak seperti dulu. Karena sudah ya model subscription aja, kita tinggal pencet, saya maunya model ini, warna ini, dalam 5 menit udah nangkering di depan rumah. Jadi Anda nggak perlu beli cari. Seperti Netflix. Dan saya nggak ngelihat adanya kebutuhan produksi. How is it related to Netflix? Netflix is a subscription model, right? It's movie upon demand. So it's car upon demand. But you still have to have the TV though. You still have to have the monitor. This is the TV. Oh, okay. Iya, kayak mesen makanan lewat aplikasi yang ada kan di sini. Iya kan? Jadi kalau kita mau kemana naik mobil, kita nggak perlu turun ke garasi nyupir, kalau udah otonomis kan? Kita tinggal pencet aja. Tombol di aplikasi, mobilnya datang tanpa supir. Iya, itu iya. Nah coba cerita deh, ini dampak kalau negara-negara berkembang ya, kalau mobil otonomis itu scale up. Itu kan gimana tuh supir-supir? Ada nggak sih percakapan mengenai ini di perusahaan seperti Tesla gitu, Maksudnya kayak, terdisrupsi kan? Mereka nggak bisa kerja lagi, karena mobilnya udah bisa jalan sendiri. Iya. Hal-hal yang mirip juga yang sekarang udah aku bisa ngeliat di Amerika gitu misalnya. Dulu waktu aku ke Amerika, itu aku bingung kayak, aduh kok nggak ada sih yang namanya tukang parkir. Aku tuh kayak concern setengah mati tuh, kayak loh padahal ini kan bisa mengasih uang, yang memperdayakan yang kayak mungkin yang homeless atau yang orang-orang yang butuh makan gitu kan. Nah itu udah saya pikirin dari 2012 mungkin. Tapi saya melihat karena sistemnya udah sangat struktur dan bener-bener sistem, itu berbicara. Itu menjadi berbicara. Ada banyak yang lain yang bisa lakukan yang nggak perlu gitu. Jadi mungkin mereka sekarang ya mungkin lebih menjadi konstruksi engineer gitu, atau call center yang masih butuh customer service gitu mungkin untuk blue collar ya kita namanya. Iya. Itu sih. Tapi kalau jadi, that's the same exact thoughts that I would think about how drivers in the future would be. There might not be drivers anymore, but there has to be a lot of other opportunities. I agree with you. I think it is upon us to figure out a way to get these guys re-skilled. Exactly. That is where education plays into role. And I think the entire autonomy and we call it intelligence systems, karena ini perbatasan antara artificial intelligence and autonomous systems. This is actually important karena di dalam dunia transportasi and autonomous cars, karena there has been research and studies yang bilang kalau misal in the world, there are 1 to 1.5 million people died every year. Dan kebanyakan dari itu rear end. Reckless driving. Exactly. Reckless driving and stuff. But imagine if there is actually a car with like 8 cameras, there's like 4 pairs of eyes, not just one pair. Bisa dinaikin ke 16. Dan sekarang mereka sudah menggunakan ultrasonic, dan mereka menggunakan radar dan lidar. Jadi radar itu yang radio waves, lidar yang light imaging, yang lebih ke lighting beams. Dan itu sangat lebih akurat daripada what humans could actually see. Jadi kita noleh gini aja, itu udah telat berapa menit gitu kan, eh berapa second gitu kan. Tapi this whole artificial intelligence actually could detect it at that exact time, and then process it real time, and make cars more safe. Kayak safer than ever before. You're singing to the choir. I'm converted. Tapi yang harus kita pikirkan adalah gimana nih disrupsinya terhadap employment opportunities. Di sini kan banyak supir, kalau di Amerika kan nggak banyak supirnya. Kalau umpamanya inovasi atau teknologi yang baru ini tiba-tiba ngerembes ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, ini kan dampak terhadap pemberdayaan. Nggak dikit loh jumlahnya. Jadi kalau menurut saya dari sekarang kita udah harus kedepankan kepentingan untuk mengedukasi siapapun lah stakeholders-nya, termasuk supir-supir dan kita-kita yang punya supir, untuk siap-siap ini dalam 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Ini mungkin Anda nggak diperlukan lagi, mungkin mulai dari sekarang Anda harus belajar. Mengeri skill diri untuk bisa melakukan A, B, C, D, E, atau bahkan mengupskill diri. Itu menurut Bapak gimana? Saya pikir itu terhadap kita untuk memikirkan tentang ini dan mulai berbicara tentang ini. Meskipun mereka sudah dalam tahun yang lebih produktif. Iya. Ini ada konsekuensi sosial, konsekuensi ekonomi, konsekuensi politik. Karena nggak mungkin barang apapun termasuk mobil listrik bisa terjual kalau nggak ada ekulibrium secara sosial atau dalam konstruk sosial yang ada. Ini penting loh kalau menurut saya. itu adalah masalah yang bagus untuk menentukan di Indonesia. Oke, mari kita menurut ini lebih banyak ya. Ini kan ... Anda apa-apa? Kita bisa berbicara tentang lainnya. Oh ya, pasti. Ini kita kan sudah melihat banyak sekali megatrend. Tapi ini bisa terkulminasi dalam, kalau saya lihat ada lima inovasi. Yang pertama, blockchain. Kedua, artificial intelligence. Yang ketiga, genomics. Keempat, energy storage. Kelima, robotics. Pilih satu dari lima, atau dua dari lima, mari kita berbicara tentang ini. AI dan robotics. Oke, gimana? Cerita deh. Dari lima inovasi ini yang disruptif sekali, saya mau ngobrol lebih panjang. Oke, yang sekarang sangat disruptif. Bukan cuma sejarahnya, tapi nanti ke depannya juga ya. Iya. Karena nanti saya mau tarik nih, ke Indonesia ke depannya kayak gimana. Karena kalau ini inovasi, lima inovasi yang sangat disruptif ini, sudah menjadi percakapan sehari-hari di negara maju, enggak ada alesan untuk mereka enggak menjadi percakapan sehari-hari di negara berkembang, seperti Indonesia. Alangkah baiknya kalau kita bisa bercakap, dan merangkul, dan mengaplikasikan. Supaya kita bisa lebih keren. Ujung-ujungnya ke situ, kan? Oke, Anda pilih robotics. Berbicara tentang ini. Iya. Saya pikir kayak, oke, ini sebenarnya kembali ke apa yang Anda katakan sebelumnya, bagaimana kita bisa memikirkan tentang pemberdayaan driver di Indo, dan gimana nanti kesempatan mereka. Itu tuh sebenarnya banyak industri uber, industri AI yang aplikasinya, itu juga menggunakan pelajaran machine learning, dan optimisasi. mereka menguruskan industri taksi. Yang kayak sekarang, taksi-taksi driver mau ke mana. Akhirnya mereka menjadi uber driver, dan ini sih, aku melihatnya ke depan, kita akan mengerjakan itu lebih lanjut. sebelumnya kita udah nggak ngelihat yang namanya driver lagi. Saya pikir itu mungkin dalam 10 tahun. Sekarang aja saya sebenarnya udah ngelihat di Indo itu udah bisa dipakai di jalan tol. Jadi otonomi itu ada 6 level. Level 0-5. Misal kita bilangnya car, yang level 0, itu Anda butuh seluruh manusia untuk membuat keputusan. Terus kalau bisa level 1-nya, itu kayak adaptive cruise control. Jadi Anda hanya peduli tentang kontrol longitudinal. Terus yang kayak oke, ini set cruise ke 70 MPH gitu. Terus kita kayak di jalan tol itu. Itu udah bisa kan? Di tahun 80-an udah bisa. Iya, dan level 2 di mana kita ditambahin yang namanya lateral control. Jadi yang namanya lane keeping, itu L2. Jadi kita bisa kalau misal jalan tolnya kayak gini, oke kita bisa lah sekarang kayak gini. Itu level 2. Level 3, nambahin yang namanya sensor-sensor yang kamera. Itu lebih kayak mungkin nggak terlalu beda yang namanya antara level 2 sama level 3, tapi lebih akurat level 3 gitu. Dan di Amerika sekarang, sudah ada banyak kasus di L3. Untuk L4, yang namanya level autonomy L4, itu sebenarnya udah nggak perlu lagi yang namanya intervensi manusia itu harus diminimalisirkan. yang namanya bisa tidur. Tapi itu berarti kita udah nggak usah yang brake, akselerasi sama setir, itu kalau bisa dihilangkan semua gitu kan. Nah itulah yang sekarang, tapi karena ada manusia untuk jaga-jaga, kita masih punya L4, tapi L5 kita nggak punya. Kita nggak ada motor, brake, dan motor lagi kan. Dan ketika udah nggak ada itu ... Cuma screen lagi ya? Iya mungkin ya, screen. Aku mau jalan dari ini ke sini gitu. Iya, dan ketika kita udah di L5, nggak perlu lagi dong yang namanya driver. Dan saya pikir itu akan sangat disruptif di masa depan. Dan bisa voice activated nggak kalau level 5? Eh mobil, tolong dong kurangin kecepatan dari 83 ke 70. Bisa atau begitu? Kayak Alexa aja. Itu problem beda lagi itu. Itu problemnya natural. Bisa nggak? Eh mobil, tolong dong ngeremnya jalan terlalu sering. Gue nggak bisa tidur nih. Bisa gitu-gituin. Itu apa L6, level 6? Itu masih level 5. Nah, ini autonomous itu cuma terhadap sistemnya aja. Sistem kontrolnya aja. Jadi nggak perlu brake, akselerasi, atau setir. Gimana untuk bisa interaksinya itu lewat voice? Itu kan keren. Ini itu problem yang beda lagi yang kita namanya sebagai conversational AI. Conversational AI tidak perlu bergantung pada cari, bisa dipakai sebagai tambahan ke aplikasi sistem autonoma. Di mana sekarang kita udah melihat kayak Alexa, Google, Home, itu udah lebih ke ini kan, kayak matiin lampu dong. Matiin lampu, tolong pesenin pizza dong. Iya, exactly. Ini problem lagi yang sekarang masih genjar-genjarnya, karena conversational AI yang sekarang itu cuma sebatas kayak aku kedinginan nih, tolong matiin gitu. Tapi nantinya itu bakalan bisa curhat nanti nggak mungkin. Gitu kan. Enak aja lu. Masa lu mau diturunin lagi? Bisa jawab gitu lah di komputer. Iya, kayaknya. Ini udah dingin nih, nanti bisa hipotermia gitu kan. Pokoknya conversational AI ini sebenarnya belajar aktif sekarang juga. Tapi ini problem yang beda sih di dunia. Ini masih di bagian level 5 atau udah menjurus ke 6? Kalau yang conversational. Enggak ada, ini kan kayak cuman ... Ini nggak dikategorikan sebagai bagian dari otonomi ya? Bukan, iya. Iya, iya. Ini sangat menarik. Tapi ada juga nih aplikasi lain yang sekarang juga lagi dikembangkan yang misal prostetik. Karena sekarang kan orang, ya udah, kalau memang mereka lumpuh, mereka cuman pakai kan, terus nggak bisa gerak-gerakin kan. Emang harus bertahan sama badan mereka sendiri. Untuk berjalan, untuk ngapain gitu. Tapi sudah dikembangkan kalau kita tuh sebenarnya bisa belajar dari otak kita gimana untuk menggerakkan dari otak kita, misalnya. Jadi ntar orangnya mikir, mau ngambil garpu ah, ini bakalan ngambil garpu. Cuman dengan kekuatan otak kita sendiri gitu. Dan penelitian terakhir tentang ini adalah dari Neuralink yang ada monyet itu. Iya, bisa main. Pak Gita. Iya. Dan itu tuh sebenarnya chip dimasukkan ke dalam otak monyet. Dan itu sebenarnya adalah inputnya, outputnya. Itu kan dia disuruh ngontrol kan, matanya kemana, tangannya ngontrol apa. Nah ini output. Nah di ekwasi, kita punya ekwasi kayak G sama dengan Mx plus C kan. Y, variabel bergantung, sebenarnya yang monyet ini. Dan X sebenarnya data-data yang masuk ke chip-nya gitu. Nah terus udah itu diambil, ya kan, terus dimasukin ke mesin, dan kemudian mereka membuat model statistik atau apa-apa. Itu namanya deep learning ini, udah nggak bisa lagi yang namanya statistik learning. Yang namanya deep learning butuh hardware yang kuat. Dan akhirnya ketika model itu udah in real time, itu masuk lagi ke chip, Anda nggak perlu lagi dari kontroler ini. Karena sekarang Anda bisa bergantung pada chip itu sendiri, dan model yang Anda sudah membuat, untuk mengkontrol permainan game pingpong monyet itu. Jadi nantinya mungkin kayak ... Mungkin ya, ini aku cuma mikir aja dari aplikasi ini, kalau nanti ke depannya itu kita nggak usah texting lagi gitu, cuma mikir aja kayak, eh aku mau, aku laper gitu, terus langsung kesen nggak perlu ngetik gitu. Saya pikir itu akan menjadi masa depan. Tapi saya nggak tahu ketika. Iya, apapun semua pasti ada cons-nya sih. Pasti ada challenges, dan it's another field called AI ethics, itu yang kayak, how to apply in a very safe way, agar nggak dimanipulasikan gitu sih. Nggak dimanipulasi, itu nggak khorslet. Kita nggak ada niat mau ngirim SMS, tontonnya dia memperogokan sendiri, dia kirim kemana. Itu bisa jadi fitnah, kan? Mungkin ya. Itu sangat menarik. Saya juga cukup ngikutin Neuralink. Kalau si Elon Musk kan dia selalu ngomong bahwasannya di tubuh kita tuh sebetulnya ada dua aja. Yang pertama itu elektrifikasi, yang satu lagi reaksi kimia. Iya kan? Elektrifikasi itu yang mengubah kognitif kita, tapi kimia atau reaksi kimia itu yang mengubah perilaku kita atau sifat kita. Itu sangat mudah atau simplistik gimana dia bisa. Dan mungkin langkah berikutnya adalah gimana dia akan mengrekayasa reaksi kimia di tubuh kita supaya bisa menjelma manusia yang utopia. Yang dopaminya terlalu banyak. Dan ini kan ditaruh begini aja dia bilang dia bisa mengurangi Alzheimer, demensia, stroke, atau apa-apa. Itu karena sangat berkorelasi dengan elektrifikasi neuron yang ada di otak kita. Bukan hanya bisa disuruh ngerakin jari atau kaki, suruh ngitung dua kali dua berapa aja, suruh ngirim SMS ke siapa aja. Tapi itu bisa kalau menurut saya terapiutik, bisa menyembuhkan orang dari ... Selama itu semangatnya terapiutik, kalau menurut saya itu enggak terlalu nyebrang dari garis etika, moral, ataupun religi. Enggak tahu. Gak tahu. Apa pendapat Anda? Apa pendudukannya? Berapa jauh kita menjelaskan? Sebenarnya saya mikir kenapa dia bisa bilang gitu, karena itu emang benar dalam dunia yang kita kerjain sekarang, sistem autonomi atau mungkin neural link, itu cuma emang butuh dua. Kita hanya membutuhkan otak dan motor yang menggerakkan. Yang otak itu emang yang aktifasi, kan ada yang aktifasi fungsi sigma atau apa-apa gitu. Dan itu yang bisa ngebuat itu yang tadi personaliti orang, yang tadi Pak Gita bilang, dan kalau misal yang motor ya ngapain gitu kan, mengkontrol sekitar kita. Mungkin saya takutnya itu cuma yang ini, di otak kita itu bukan cuma fungsi kognitif, tapi emosional juga. Dan jika kita menggantikan semua hal itu dengan meremehkan yang namanya emosional, saya pikir itu akan sangat buruk. Dan itu di mana etik AI harus datang. Jadi aku pernah baca studi, pada tahun 1940-1930, ada studi atau ini Nobel Prize winner, yang menemukan, kalau misal orang itu kan, kalau orang depresi atau apa, itu kan ke, you know, there are certain areas in the brain, especially, I think maybe the temporal loop mungkin, yang bisa di surgery gitu. Dan dia melakukan yang namanya lobotomi. And you know this. Used to be very popular. Yeah. It was very popular, sampai dia menangin the awards and Nobel Prize. Dan orang-orang semuanya kayak, oh wow, this is awesome. Terus mereka kayak, oke, karena ini bisa menyembuhkan anxiety, mental illness, kita lakukan semua itu, eh ternyata di 1950, udah 1960, itu adalah hal terburuk yang manusia bisa lihat. You should see this movie called One Flew Over Cuckoo's Nest. Jack Nicholson, it's a classic. Okay. It's a manifestation of what you've just described, how lobotomy basically got mishandled. Iya. Dan dari situ, orangnya udah nggak ada yang namanya, ini kan, they can't even function as human anymore, karena emosinya udah hilang gitu. And I think this, it actually dehumanizes. Dehumanizes. But you know, actually the study was, one of the foundation of it was because of philosophical thinking, yang orang-orang, I don't know if it was like Plato, atau Stoic, even, they emphasize on this saying that, reasoning. reasoning is the fruit of all decision making, atau apa gitu, yang membuat kayak ... Or decision making is the fruit of all reasoning. Lupa exact quote-nya sih. Tapi kayak, there is an underscoring in the role of reasoning, but not emotions. I see. Jadi kalau orang, sekarang yang sampai ke modern type of thinking, orang-orang mikirnya kalau, oh iya, if you're too emotional. Akal di atas hati. Iya gitu. Atau hati di atas akal ya. Akal yang lebih diprioritasan daripada hati. Nah, kalau misal you're too emotional, you can't make a good decision. Gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya ... Kalau hatinya lebih dominan. Iya. Tapi ini kan itu kayak sebuah filosofi yang digencar-gencarkan dulu banget, dan akhirnya dibuat fondasi sama Nobel Prize winner ini. Untuk melakukan lobotomi. Iya, lobotomi. Karena lobotomi hanya memperkenalkan fungsi kognitif. Jadi ada orang yang memang fungsi kognitifnya dicek semua, kayak, oh, dia sangat bagus, dia memori dari cara dia berpikir itu oke semua, tapi kok kenapa hidupnya kayak hancur gitu. Hancur di mana kayak dia dulunya kerja, terus akhirnya jadi homeless, dibuat, dan anaknya ditinggal, dan lain-lain. Ternyata di setiap keputusan dia, ketika dipelajarin, dia punya fungsi kognitif, tapi dia tidak bisa mengatakan kenapa. Dia bilang, oh iya, detil-detilnya tahu semua, tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa. Dan saya pikir ini adalah apa yang yang artifisial telah berlaku dengan. Karena kita tidak bisa memimiksi emosi bagian manusia. Terkait dengan AI, etik, menurut Anda penting nggak sih untuk melibatkan multi-stakeholder? Nggak bisa orang yang kerja di perusahaan itu aja. Kalau menurut saya justru untuk kepentingan-kepentingan seperti ini, gimana keterkaitan emosi itu harus masuk dalam rumusan pengedepanan AI. Kalau menurut saya itu harus multi-stakeholder. Psikologis, psikiatris, dokter umum, ahli agama, akademisi, semuanya harus dilibatkan dalam diskursus mengenai gimana nih konstruksi AI etik ke depan. Iya, itu benar. Apakah itu berlaku? Atau Anda menurutnya itu bukan multi-stakeholder? Itu harus multi-stakeholder. Tapi belum. Itu belum. Tidak belum di level orang-orang yang profesinya sangat beda gitu, enggak. Sekarang ada yang namanya OpenAI, itu adalah syarikat lain yang fokus pada kayak etik AI, dan pengembangan aplikasi AI, di mana mereka praktisionalnya itu dari segala bidang industri. Tapi kalau yang ahli agama, itu belum. Iya, itu sangat teknikal, saya pikir. Ini juga dari pengetahuan saya. Pengetahuan yang saya punya adalah itu terlalu banyak menggunakan data, seperti orang, untuk menggunakan konstruksi AI etik AI. Iya kan? Yang bagus. Karena itu objektif. Saya tidak menurutnya. Tapi untuk memperkaya itu, kita harus menghubungkannya. Iya kan? Data bagus, tapi Anda harus menghubungkannya. Apalagi kalau topik pembicaranya adalah bagaimana untuk menghubungkannya AI. Iya. Harus ada politik terhadapannya. Dan diskusi terus untuk membangun AI etik. Oke. Indonesia ke depan, Anda melihatnya gimana? Indonesia ke depan ... Mungkin nggak sih untuk Indonesia itu hanya jualan mobil listrik, nggak mobil fosil lagi? Mungkin nggak di Indonesia itu di masa depan hanya mobil listrik yang autonomous? Iya, sangat mungkin. Iya. Yang dijualan mobil listrik. Iya. Tapi ... Mungkin waktu dekat ya. Berapa lama lagi? Yang mau ngobrol masa depan untuk Indonesia? Saya ingin saya bisa melihat masa depan. Tapi saya pikir melihat apa yang kita punya hari ini, yang kayak aku di sana ngelihatnya, itu sudah bisa tergantung di Indo, setidaknya di jalan tol untuk sistem autonomous, itu bisa, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa ya? Udah bisa ini harusnya. Iya. Tapi kan infrastrukturnya nggak ada kan? Ini dulu. Dan tapi ... Apa sih infrastruktur yang dibutuhkan? Elektrik, berarti charging. Terus ... Itu bisa lah dalam 5-10 tahun ke depan. Karena Pak Jokowi ... Itu bisa diubah atau ditambah untuk nge-charge. Iya. Dan saya pikir PLN, Pak Jokowi juga, itu udah banyak banget ... ada anggaran untuk ke energi renungan. Iya. Tapi tergantung infrastruktur tersebut, nanti mungkin 15-20 tahun, saya pikir. Iya. Banyak kritik atau kritikan terhadap mobil listrik. Ini hanya di depannya aja, tapi di belakangnya, sumber energinya, itu masih fosil. Oh iya. Kalau kita lihat data ya, itu kan 85% masih fosil. Iya. Tapi kan ketika ini yang luarnya udah diberesin, nanti ... Betul, itu akan merambat ke belakang kan. Nanti kita bisa bikin, oke, semuanya sudah bergantung pada listrik. Dah, sekarang kita melihat listrik ini dari mana? Dari yang renungan kan cuma 1% gitu kali ya. Di Indonesia? Oh iya, kecil sekali. Single digit. Tapi kalau di dunia itu kan yang non fosil itu, ya angin, tenaga surya, hidro, sama nuklir. Nuklir itu terbukti scalable. Iya kan? Karena kalau bangun satu tenaga nuklir itu kan bisa berapa ribu megawatt gitu. Tapi tentunya risikonya keamanan. Iya kan? Kalau ada kecelakaan atau apa gitu. Oke. Nah kalau hidro itu juga cost. Geothermal panas bumi juga cost. Itu pemerintah di sini kan belum berlakukan tarif yang komersial untuk pemain panas bumi. Ya kayak di Jepang itu kan bisa puluhan sen per kilowatt. Kalau solar? Solar dan hidro? Solar di sini kecil sekali. Dan itu semua tergantung ... Sebenarnya itu bisa kan? Oh sangat. Karena kita tropis. Banget, banget. Dan kalau menurut saya itu tergantung 2 hal. Satu, gimana kemajuan teknologi itu bisa memurahkan, bisa bikin ini lebih murah. Iya kan? Dan dalam 5 tahun terakhir ini udah semakin jauh lebih murah dibanding 5 tahun yang lalu. Solar panels. Dan udah bukan hanya bisa nyerep, tapi bisa menyimpan. Problemnya kan selama ini storage. Iya kan? Tapi kalau ini secara masif dibangun secara industrial lah, terus disebar ke pengguna, kan harus ada tarif kan? Nah tarifnya tuh harus memiliki maksud. Supaya pembangunannya atau produsennya itu juga bisa membuat wang. Seringkali tuh kalau di energi terbarukan, contohnya di panas bumi. Itu dia udah investasi gede-gedean. Terus untuk dia bisa break even aja, dia harus mengenakan tarif berapa, tapi peraturan pemerintahnya hanya di berapa. Nah itu nggak bisa membuat wang. Sedangkan di negara- negara lain tuh tarifnya tuh udah jauh lebih tinggi. Daripada tarifnya. Apakah itu kurang bantuan dari pemerintah berarti? Betul. Ini kalau menurut saya perlu kerjasama antara suasana dengan pemerintah, di mana pemerintah harus menunjukkan keterbukaan supaya dia berani memberlakukan tarif yang lebih tinggi untuk siapapun yang mau mengedepankan teknologi energi terbaru. Tapi saya pikir kalau umpamanya ini di depannya didorong terus ya dengan mobil listrik. Berikutnya adalah di belakangnya. Kalau Elon Musk kan udah mikirin dengan giga, gigafactory. Dengan pembangunan baterai-baterai yang bukan hanya untuk bisa ditaruh di mobil, tapi untuk sebagai power generation capability secara masif. Dia bisa ditancep, dicolokin ke grid supaya bisa disebarluaskan ke end-users. Nah itu kalau menurut saya itu bisa tuh dilakukan di negara-negara berkembang ke depan dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga apapun yang terbarukan atau terbarukan di nature. Iya kan? Itu benar. Di Silicon Valley, berbicara tentang ini ya yang tadi di belakangnya, gimana cara yang nggak dependen sama fosil-fosil, gitu-gitu. Bahkan baterai sekarang, beberapa temanku udah juga bekerja di startup atau perusahaan gitu, gimana baterai ini bisa dikomposable. Kayak komposable, recyclable. That's mind-blowing. Kayak komposable baterai. And that would probably be the future as well in the, you know, speaking of charging. Jadi nggak semuanya kayak bakalan fosil fuel. Hopefully, in the next years, we will see. Jadi baterainya tuh bisa didaur ulang. Iya kan? Kalau masa hidupnya tuh udah selesai, terus tinggal diapain bisa didaur ulang kan? Iya. Terus juga banyak kan sekarang kayak, oh infrastruktur cuma charging- charging gitu aja kan. Tapi udah banyak yang beneran sekarang tinggal swap baterai. Kayak swap halting gitu. Itu lucu juga nggak sih? Apa pendapat Anda? Karena di China kan ada perusahaan yang menggunakan swap teknologi. Enggak bisa sebut nama lah. Tapi kalau Tesla itu kan tidak menggunakan swap. Justru kita berhenti, dicolokin kan. Kalau yang di China itu kan kita berhenti, baterainya dicopot di bawah, diganti. Jadi itu lebih efisien. Karena untuk nuker baterai itu cuma 5 menit. Tapi kalau baterainya nggak dituker, mau di charge itu bisa 14 jam. Iya kan? Tergantung itu. Mungkin bisa turun ke 10 jam, 9 jam. Tergantung AC atau DC charging. Paling cepet berapa jam sekarang kalau mau nge-charge full? Kalau Anda menggunakan AC, itu 11 jam, 10 jam. Dan itu juga tergantung baterai. Bagi baterai yang lebih besar, atau kalau Anda memiliki motor dual, itu lebih lama. Atau Anda membeli performa, itu juga lebih lama. Tapi kalau Anda pakai baterainya kecil, 50. Tapi baterai ini ngefek ke perjalanan panjangnya. Kalau misal baterainya gede banget kan bisa 400 mile, 500 mile, 600 mile. Kalau emang beli yang kecil, yang nge-charge-nya cepat, cuma 200 mile. Kalau kita mau anggaplah dari Cilegon ke Banyuwangi, bulat-balik. Itu kan berapa tuh? Hampir 2.000 kilometer. Setelah 400 mile atau 600 kilo, kita harus berhenti. Nongkrong 11 jam, baru jalan lagi kan? Kalau pakai DC, itu setengah jam. Sengah jam, bisa jalan 400 mile lagi? Iya. Tapi enggak dikatakan yang namanya 100% itu. Mungkin 95 lah, 90 gitu. Dan itu juga banyak faktor juga sih. Banyak faktor. Kalau misal naiknya uphill terus, ya cepat energinya. Tapi yang saya mau tanya, di China ini kan dia, yang satu perusahaan ini kan dia menggunakan swab teknologi. Kalau ganti baterai itu di swab station, itu kan cuma 5 menitan. Kedepannya itu perusahaan kayak Tesla itu bakal mempertimbangkan nggak sih? Swab? Saya tidak bisa bilang Tesla bakal gimana. Iya kan? Karena itu memperkenalkan logis. Iya, itu memperkenalkan logis. Banyak beberapa startup saya tahu sudah melakukan itu. Untuk misal kayak Honda Leaf, mereka melihat market-market yang sudah banyak di ... Eh, kok Honda? Itu Honda ya? Nissan. Nissan, sorry. Nissan Leaf yang di dunia. Saya pikir itu sangat efisien. Betul. Kalau kita mau cross country, itu kan dari LA ke Boston. Iya banget. Iya, nggak perlu nunggu setengah jam. Stop di kota, nunggu 11 jam atau setengah jam, ini kan ganti aja gitu. Iya, betul. Indonesia 2045. Beritahu saya, apa pendapat Anda? Apakah Anda akan kembali di sini membantu negara-negara dengan inovasi teknologi? Bagaimana Anda melihat Indonesia kembali ke 2045 dalam konteks elektrifikasi mobil atau dalam konteks keramahan lingkungan? Ini adalah dua subjek yang Anda sangat penasaran. Iya. Untuk 2045, sebenarnya saya, menurut saya itu edukasi-nya dulu sih. yang menurut saya untuk kita bisa 2045 melihat Indonesia yang sangat maju, yang benar-benar pakai AI robotik yang kita sudah berbicara tentang, sistem autonomi, sistem autonomi, ada jalan teknologi, dan jalan talent yang saya lihat di negara ini yang harus dikendalikan terlebih dahulu dalam beberapa tahun. Tapi saya pikir kita mungkin di arah yang benar. saya juga bisa ngomongin itu sih, untuk melihat di edukasi yang mungkin kita bisa meningkatkan. Tapi secara misal 2045 untuk dunia otomotif, kalau di bunderaan HI itu mungkin susah. Sekarang mikirnya itu kok banyak banget trotoar pun jalan. Apalagi di Tanah Abang. Iya, itu aku mikirnya susah. Rulut banget, nyebrang berapa ratus orang itu. Iya, itu mungkin ... Dan autonomi itu bisa ngebel sendiri nggak sih kalau ada orang? Bisa dibuat kayak itulah. Bisa kan? Jadi kalau melihat orang itu, orang yang nggak mau minggir, dia bisa ngebel? Nggak, atau supir, atau orang yang di dalam mobil yang harus mencet belnya? Kalau di Amerika itu ngebel itu kasar gitu ya. Iya, tapi kalau orang yang nggak mau minggir di depan mobil? Bisa. Nggak, kalau menurut saya harus dipikirin tuh. Cerdasan artifisialnya. Kalau ada kambing itu di depan, terapa kan dia harus ngebel sendiri. Atau terbang nih, bisa kaya-kaya. Saya ingin mengerjakan tujuan talent ini. Ini kan digitalisasi di Indonesia ini sudah lepas landas kan. Dan sekarang tuh kita udah sampai saat sulit nyari talenta. Langkah. Iya kan? Yang keren tuh langkah banget. Dan gimana tuh untuk bisa meng-scale up? Kalau Anda kan Anda berbahagia. Karena Anda ada ibu yang berbahagia yang berusaha untuk belajar bahasa asing, untuk pindah dari Malang ke Jakarta. Terus dengan inisiatif Anda sendiri, pindah ke Seattle, ke Atlanta, New York, ke Silicon Valley, atau ke Bay Area. Bagaimana kita meng-scale up supaya orang-orang Indonesia tuh bisa seperti Anda gitu loh? Kasian kan banyak yang di Flores, Papua, Mamuju. Saya pikir ada penting untuk meng-scale up dengan globalisasi dengan cara yang harus kita belajar semua orang untuk bisa belajar Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting banget sih, untuk mereka bisa menge-scale up ke, untuk menyebaskan ke semua hal di dunia. Karena semuanya di atas tangan kita sekarang, kayak internet, edukasi, apa. Terus kemarin tuh sebenarnya saya ngobrol beberapa kawan-kawan saya, orang India sebenarnya, dan mereka belajar dari IIT. Wah, pinter banget. Jadi saya tanya mereka, kayak, bagaimana mereka tumbuh dengan sistem edukasi di India, karena saya ingin tahu apa yang kita kurang dari di India, gitu. Dan mereka tuh emang, mereka memiliki kultur yang bilang kalau, go get engineering degree, and then you can do whatever you want. Iya, emang ada kultur yang selalu, apa, yang perfect nggak ada. Tapi yang saya lihat itu, mereka mempunyai standar teknologi, walaupun pada tahun yang muda. Jadi teman-teman aku tuh, mereka belajar C programing, ketika mereka di sekolah tengah. Dan saya, back then, saya mulai menggunakan komputer, ketika saya di sekolah tengah. Jadi aku merupakan, dan ini adalah tahun yang sama, jika tidak tahun yang muda. Dan itu satu hal yang saya bisa lihat, mereka membuat standar mereka, mungkin teknologi atau STEM, mungkin sudah lebih tinggi di tingkat 8 tahun, berbanding dengan seluruh dunia, termasuk Amerika. Dan makanya itu lulusan IIT, talent mereka di mana-mana, mempunyai dunia teknologi, kayak CEO Microsoft, CEO Google. Dan saya rasa kurikulum yang seperti itu, mungkin nggak perlu yang benar-benar teknologi atau gimana, tapi kita harus meningkatkan bar itu, standar itu, untuk bergabung, atau lebih baik dari negara-negara di dunia. Dan saya rasa itu bisa bergabung. Karena kurikulum kan diset oleh nasional, untuk seluruh negara. Saya belajar itu yang namanya central, jadi mereka memiliki kurikulum matrikulasi, mereka memiliki kurikulum CBSE, kurikulum central, mereka memiliki kurikulum state board. Jadi anak itu dari kecil sudah bisa dimasukin di kurikulum mana. Matrikulasi oke, kamu nantinya bisa gini, gini, gini. Kamu bisa masuk yang central, ada yang barnya lebih tinggi lagi. Oke, nanti kamu harus masuk sini untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah kayak IIT. Jadi mereka memiliki penghargaan yang sangat tinggi. Programming dan semua itu, pada waktu yang sangat muda. Dan saya rasa itu yang membuat mereka yang bisa kita belajar dari di Indonesia. Saya berumur di India, beberapa tahun. Oh, oke. Itu luar biasa. Jadi saya sangat kenal. Kamu benar. Beda mereka. Dan luar biasa. Yang lulus dari IIT, ketika mereka berjalan ke kampus IVE, itu merasa. Beda. Dan gimana pengedepanan STEM dari awal itu luar biasa. Ya, Anda tahu, menggunakan kata-kata-kata dari Sergey, Larry, Elon, mereka memiliki banyak premium pada pengurus. Dan ini sangat kontradiktori atau yang sama dengan tahun 80-an sama 90-an, dimana waktu itu tuh MBAs were the thing. Tapi sekarang tuh perusahaan-perusahaan teknologi yang kapitalisasi pasarnya udah di atas 1 triliun, bahkan 2 triliun. Itu gimana mereka bisa membobotkan pengurus. Jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada non-engineer. Ini berkaitan ke, at the risk of coding somebody, you know, engineers are the guys that actually produce and make things. Iya kan? Exactly. Iya kan? They tend to be cynical about MBAs that they just know how to tell other people what to do. I'm not cynical on either. Tapi I'm just raising the point. I think that's true for, you know, I have experience for at least 3 years in the software industry. Jadi saya kan, I came with statistics background, and then masuk nyemplung ke software, data science, machine learning, you learn about the brain. tapi saya masuk company ini sebagai data scientist. Data scientist actually, data scientist live in the house, but engineers build the house. And for that reason, I eventually switch and learn about software engineering and robotics because I want to build the house. I actually, yeah, I don't want to just live in the house and tell people what to do. And there's actually a lot of this, mungkin yang kayak, ya, mungkin orang-orang tuh juga merasa hal seperti saya mungkin ya, yang sama gitu. Yang mungkin, you know, with MBA, I mean, MBA is amazing. You have a lot of network. But the way I see it, you give insights, but you, you know, there's a chance you don't know what your insights, you know, are implemented, how they're implemented, or how, or if it's implemented at all. Or if it's implementable. Yeah, and that's the very, that's where the problem is. There's a lot of people who think that I want to have career that is more product oriented. Yeah. Because in, maybe in the world of consulting or these things, actually I just talked to my friends about it too. They, you know, they wanna do something that's more product oriented. Yeah. And that's probably where engineering comes to play into role. But I definitely respect all fields, including consulting and all these. I think all of them like are enriching, and it's according to individuals to prefer. But yeah, but I can see because I, it happened to me as well, why I'm now becoming more more technical, even though my background is just, you know, numbers. But it's important. Poin ini sangat berkorelasi dengan kepentingan kita untuk meningkatkan produk-produk pendidikan yang merangkul STEM. Kalau menurut saya itu penting sekali untuk Indonesia. Di Indonesia ini secara kumulatif ya, lebih banyak siswa dan siswi itu belajar social science. Kurang sekali STEM-nya. Bukan berarti social science itu nggak bagus. It's not a zero-sum game. Tapi yang bobot STEM-nya ini harus ditingkatkan. Kalau kita benar-benar mau maju. Iya, itu juga saya rasakan karena selama saya di Amerika, the last decade, every time both at Georgia Tech and Columbia, I was the only Indonesian. Itu kayak udah, I was one of the only Indonesian. Yang waktu di data science, I was the only Indonesian in the 96 students, master's program. Terus kalau di Georgia Tech, there was actually eight people, eight Indonesian di batch saya, in the whole campus. Jadi yang mau mechanical, engineer, industrial, dan yang lain-lain kebanyakan dari teman saya, ya mungkin mereka belajar kalau nggak ke finance, arahnya ke public policy, social science, tapi saya juga bisa lihat kenapa. Mungkin banyak orang ingin membawa yang positif kepada negara, dan mereka melihat banyak masalah politik, yang sangat ... Mungkin itu sih yang bikin mereka ... Betul. Tapi gini, saya melihat dari sisi ekonomi, secara struktural kita tuh sangat konsumtif. Porsi konsumsi kita tuh kan 55-60 persen. Ya lebih keren lah kalau barang yang kita konsumsi itu kita bikin sendiri, daripada kita beli dari luar. Dari situ aja kita ngelihat, kita tuh punya kepentingan untuk mengedepankan stem, agar kita bisa memproduksi barang dan jasa yang kita konsumsi juga. Iya kan? Yang sederhananya begitu. Dan saya melihat mungkin menuju tahun 2045, ketika kamu akan menjadi 51 tahun, Indonesia tuh perlu memproduksi orang-orang yang belajar stem jauh lebih banyak. Karena kita harus memproduksi, kita harus mengengini. apa yang kita akan mengambil. Iya kan? Kita tidak hanya perlu mengengini sosial, konstruksi masyarakat, tapi kita harus mengengini. Apa yang kita akan mengambil. Dan itu nyambung banget ke masa depan yang lebih keren. Saya tuh kalau ditanya mengenai pendidikan, kalau menurut saya yang dibutuhkan tuh adalah keterbukaan. Kita harus lebih terbuka terhadap pemberdayaan talenta kita sendiri, tapi talenta dari luar. Iya kan? Kenapa sih kok guru dari luar nggak boleh ngajar di sini? Kenapa sih murid dari luar kok nggak boleh belajar di sini dengan skala yang gede gitu, supaya kita bisa diadu gitu. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Dan ini udah mulailah akhir-akhir ini. Tapi kalau kita lihat seperti di Indonesia nggak ada. Nggak banyak dibanding di Singapura, dibanding di Malaysia, Vietnam akhir-akhir ini, dia tuh jauh lebih banyak memberdayakan guru-guru dari luar. Apa maksudnya program internasional baccalaureate yang di Indo? Ada, tapi bukan dari skala. Itu yang Anda lihat cuma di Jakarta doang. Di Malang pun nggak ada. Gimana tuh supaya ini bisa melebar? Dan kalau itu bisa tercapai, itu kalau menurut saya luar biasa masa depan kita. Saya pikir akan teknologi terhadap teknologi, dan akan menjadi lebih relevan ke seluruh dunia. Balik ke bahasa. Makanya kita seringkali tuh mengedepankan penggunaan bahasa asing, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun yang ada di luar yang punya duit, yang punya teknologi, yang punya ilmu. Bukan berarti di dalam nggak ada. Yang ada sih kita udah bisa. Tapi kan kita masih cari ilmu dari luar, masih cari uang dari luar, masih cari apa dari luar. Makanya komunikasi internasional itu penting. Betul, ya. And again, as you said, it needs to be open-minded first. Absolutely. Murisa, we've talked for a long time. Okay. Anything else you wanna tell us that's gonna be enriching to the young generation in Indonesia? And also the older generation. Mungkin. This is also related to career development as well. There is this important concept of growth mindset. Karena, and this is probably what I think of why Silicon Valley is what it is today and why the directors or CEOs or tech executives are so successful. Because I see that growth mindset plays a huge role in it. Orang-orang yang mungkin background-nya. I suffered from fixed mindset too before. For so many, yeah, for some time. Yang kayak, oh, this is what, and maybe this is more applicable to millennials. Where I think about, okay, this is what I studied. Therefore, I should just focus in this alone. Like, if I get different type of assignment, atau mungkin secara garis besar kayak, oh, you should do this, you should do that. Kan kerjaan saya misalnya tambah lama tambah ke hardware-nya gitu kan, yang kayak software, hardware. Kayak, I'm not able to do any of these because my background is just not, nggak nyampe gitu mungkin, or not sufficient enough. Tapi yang aku lihat tuh sebenarnya banyak banget orang sukses tuh kayak, they're open to whatever ... Divergent ideas. Exactly. And like, oh, this is a field for me? Sure, I'll take it and I'll ... Bring it on, gue jabanin. Tapi kayak, my nature mungkin yang lebih kayak, ya, hold that because I was so scared. But embracing that growth mindset in anything you do will make you at least successful, see? I think that's an important type of mindset that we all need to embrace as, yeah, as our 20s, 30s, whatever, in our career. I think you underestimate yourself. You have epitomized growth mindset just by way of stretching the boundaries, moving from Malang ke Jakarta, ke Seattle, ke Atlanta, ke New York, ke Bay Area. Thank you. Thank you. No. Not enough. Not enough. Yeah, probably. I feel like I just started in this whole field. You're still young. Yeah, software probably. Yeah, thank you. Very good. Makasih lo, Murisa. Thank you, Pak Gita. Thanks. Teman-teman, itulah Murisa Cokro, teman kita dari Malang. Terima kasih. Напsundain, itulah若 hey. Tane-teman kaw echo cuja. Siis-teah, ay Gong. blow a colon-teman, seot-teah, ay Gong. Let's continue to get it later on. Give me to join my channel.